Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Wah ini makan enak banget Masak, uh simple Tapi rasanya endulita Nah ini bahannya khas banget ya Ada kecombrang, teri, cabai, bawang dan peti Semua diiris-iris kecuali terinya ya Lanjut terinya yang sudah dicuci Tiriskan dan kita beri perasan jeruk nipis Ini fungsinya agar asinnya tidak terlalu menyengat Dan juga rasanya lebih gurih Juga lebih sehat Pertama kita panaskan minyak Kita goreng terlebih dahulu bawang putihnya Setelah warnanya kuning kecoklatan Kita angkat Kita sisihkan ya Tiriskan dan sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita goreng bawang merahnya Bawang merahnya kita goreng cukup layu saja Setelah layu kita angkat Lalu kita goreng lagi Batang bunga kecombrangnya Goreng agar lebih lembut ya Setelah dia mulai melembut Kira-kira setengah mateng Kita angkat Kita angkat Kita sisihkan Nah tukang tahu bulat lewat Lanjut kita goreng teri Nah untuk teri kita goreng sampai kering Saya menggunakan 100 gram ikan teri Ini kalau disain namanya teri jengki Nah warnanya sudah kuning kecoklatan Kita angkat Nah ini sudah kita kurangi minyaknya Lanjut kita tumis cabainya Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau Tumis sampai layu Ini 50 gram cabai rawit ya Setelah itu Baru kita masukkan Bunga kecombrang iris ya Peti Bawang merah Petinya saya menggunakan satu papan peti Kemudian bunga kecombrang yang muda Sudah masuk Tumis sebentar Tambahkan setengah sendok teh garam Dan seperempat sendok teh micin Atau MSG Garamnya sedikit saja Karena terasnya sudah membawa rasa gurih asin Tumis sebentar Tumis sebentar setelah layu Masukkan bawang putih goreng Dan teri goreng Aduk dalam posisi kompor sudah mati Sudah gini saja Siap disajikan Disantap dengan nasi Sambal iris kecombrang terinya Sambal iris kecombrang terinya